Udah bersinar banget nih mukanya, kayaknya lagi happy banget Gue kira dia mau takdir kita, taunya dia mau inskripsi Ini nih, tebel banget Cinta Gue yakin gue baca kamu, saya tidur sih Lu bacanya begini Iya, kenapa karting? Iya jadi gini ya Gue tuh udah baca semua surat-surat Kartini Bener-bener pikiran aslinya Dia tuh bener-bener perempuan yang berani banget ngeritik hal-hal yang gak adil buat perempuan Begitu di masyarakat, politik, budaya Tapi, Kartini yang kita lihat di media tuh beda banget Iya cuma kayak perempuan penurut dan sopan gitu Dengan kebaya beludu dan kondenya aja Sementara kayak ide-idenya, kritik-kritik tajamnya, itu tuh gak ditampilkan Bahkan diupain Kenapa? Iya kenapa? Iya kenapa? Iya kan? Justru itu yang ngobos gue bikin di skripsi gue Dan nanti malem gue bakal bahas sama dasin pemimpi Bentar Kok malem sih? Emang lusinnya siapa? Arisantoso? Wah lusin favorit gue tuh Jangan fall in love sama dia ya sih Gak dong Rin Kenapa? Kenapa malem sih? Lu mau gue temenin aja? Gak usah bingung apa-apa Dia tuh katanya kalo siang terlalu sibuk gitu Perhatian banget sih ya Kalo gue mau jam berapa juga? Gue mau ngajak ketemu Ya kece banget orang Moga sih gue Dia tuh dosen kali ya bukan selebriti Semoga dia jatuh cinta ya Gimana? Apa nih? Gimana gimana? Sama ide skripsi lo Oke Ambit Semoga 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 Boleh juga ngelasnya ya Ya masuk Menarik ini Sinta Oke pak Saya suka sama ide dasarnya Oke Tapi ini tesis statementnya masih terlalu umum Jadi harus dipertajam lagi ya Oke pak Maksud saya begini loh Daripada penganalisa penggambaran Kartini di seluruh media Lebih baik kamu pilih salah satu aja Misalnya di film secara khusus Di peringatan hari Kartini Atau di buku-buku sekolah Baik pak Pak terus lo Berasa tua saya Udah panggil masa aja Baik mas Ehm Tapi saya boleh pikir dulu ya Sebelum memilih media yang mana Boleh boleh Tapi jangan lama-lama ya Soalnya semua proposal skripsi harus disetujui Bulan depan Baik pak Ehm Mas Ada yang pernah dibanya lagi? Ehm Bagian penelitian kuantitatifnya Masih agak angur-angur Oh iya Saya memang agak kesulitan dengan statistik Iya udah Gak usah khawatir Gak apa-apa Sinta Pasti bisa Saya bisa lo bantuin kamu kapan aja 24 jam sehari Saya bisa di whatsapp kapan aja Ya Yang penting skripsi kamu nih Spektakler Cukup Baik saja udah cukup pak Buat saya Oh kamu tuh punya potensi luar biasa loh Sinta Spesial Ayo dong Harus lebih pede Biasa aja Biasa Buat saya sih kamu gak biasa Sinta Udah pintar Cantik lagi Bisa aja mas Suka olahraga? Ehm Suka ya kadang-kadang ke gym Kenapa? Keliatan banget hasilnya Bagus barang kamu Padut Kayak model Ehm Kita bisa bahas skripsi saya saja Pak Ari Boleh Ya saya Cuma pengen mastiin aja kalo Kamu tuh nanti lulus dengan nilai yang tinggi Kita satu tim Ya Saya akan berusaha Sinta Kamu lakuin apa aja yang kamu perlu lakukan Kalo kamu baik sama saya 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 akan lebih baik lagi sama kamu Kalo kamu sangat baik sama saya Wah nilai kamu bisa seratus Yes Tidak 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 Saya perlu ke kamar mandi Duduk dulu sini gak apaa-apa Sinta Tidak Kamu sensi banget sih Saya gak ngapa-ngapain Saya perlu ke kamar lagi, Pak. Saya mau masuk. Enggit! Kamu jangan pernah berani ngomong sama siapa-siapa. Kalau kamu berani ngomong, abis kamu. Paham? Sinta, ayo buka pintunya. Kenapa sih? Nggak enak badan. Mau ke dokter? Yuk ke dokter deh. Nggak, nggak usah. Gue nggak apa-apa, Bi. Beneran. Lo udah nggak masuk kuliah beberapa hari. Telpon nggak diangkat. WA nggak dibalas. Ya kita kan khawatir jadinya, Sin. Sorry, Bi. Nggak usah minta maaf. Apa yang bisa gue bantu? Temenin gue aja, Bi. Okay. 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 Mie lagi sih. Cuma lebih sehatnya pada mie instan ya. Nggak apa-apa. Ayo lagi ya. Kenapa? Kenapa? Gue mau. Nggak, nggak. Nggak jadi. Bi. Kenapa, Sin? Pak Ari. Pak Ari. Kenapa, Sin? Dia nyerang gue, Bi. Dia pegang rambut gue. Dia pegang tangan gue. Sampai pundak gue, dia nyoba-nyoba gue. Dia nyancem gue. Gue nggak bisa gerak, Bi. Sin, Sin. Gue nggak tahu. Baru ngapain, Bi. Tenang dulu ya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Sin. Sin ini bukan salah lu. Ya. Bukan salah lu. Dia yang nyerang lu ya. Dia yang salah. Ya. Lo mau gue bantuin nggak? Buat ngelaporin dia ke kampus. Gue pikir dulu ya, Bi. Kalo lu udah siap buat bertindak. Apapun itu keputusannya. Gue bakal bantu. Ya. Masuk. 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 Eh, Abi. Sinta. Silahkan masuk. Pak Rektor, apa Pak Ariharts ada di sini? Saya rasa perlu. Kalian tidak perlu khawatir. Di sini ada Wakil Rektor yang menjadi saksi. Duduk, duduk. Baik, saya mulai ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah menemukan penyelesaian untuk masalah ini secara damai dan cepat. Dan adil, Pak. Tentu. Kita mau hasil yang sadil-adilnya. Abi menelpon saya minggu lalu untuk memberitahukan mengenai tuduhan Sinta terhadap Pak Arih. Sinta. Ini tuduhan yang berat. Dan Pak Arih juga sudah memberi pernyataan kepada saya. Dia mengakui bahwa memang ada peristiwa yang tidak pantas pada malam pembahasan proposal skripsi seminggu yang lalu. Tapi versi yang disampaikan Pak Arih sangat berbeda dengan versi yang disampaikan Sinta. Pak Arih sudah bersumpah pada saya bahwa Sinta, Anda lah yang berusaha merayu dan mencium Pak Arih dalam upaya meraih nilai tinggi. Itu tidak benar, Pak. Dan waktu Pak Arih menolak rayuan Anda, Anda mengancam akan menuduh dia menyerang Anda. Ini persis seperti tuduhan yang disampaikan oleh Abi kepada saya. Itu tidak benar, Pak. Dia yang menyerang saya. Kamu jangan bohong, Sinta. Pak Arih yang jangan bohong. Saya cuma mau membantu skripsi Anda. Kenapa Anda jadi menuduh saya begini? Dia yang bohong, Pak. Abi, kalau kamu emosi begini, rapat kita hentikan sekarang juga. Pak Arih adalah dosen yang paling disukai di kampus ini. Dia paling rajin mengikuti segala kegiatan sosial di kampus. Dia mengajarnya dengan baik. Dan dia membantu mengharumkan nama baik kampus kita. Bagaimana mungkin kita mau mencari dia? Dia menyerang saya, Pak. Tapi tidak ada bukti terhadap tuduhan Anda. Anda ngomong A, Pak Arih ngomong Z. Tidak ada saksi. Tidak ada bukti fisik. Maaf ya. Karena pekerjaan Pak Arih selama ini sudah sangat baik. Saya harus percaya pada dia. Pak Rektor. Sinta ini orang paling jujur yang pernah saya kenal. Paling nggak mau bikin masalah. Ya malah jadi absurd banget dong, Pak. Kalau tiba-tiba dia bikin perkara seperti ini buat apa? Abi! Diam. Kalau kamu bicara lagi, kamu keluar saja dari ruangan ini. Saya tidak mau lagi debat kusir. Kita bisa selesaikan masalah ini sekarang juga. Sinta. Tolong tanda tangan ini sekarang. Apa ini, Pak? Surat ini menarik tuduhan Anda terhadap Pak Arih. Dan juga menarik permintaan Anda agar Pak Arih dipecat. Sebagai imbalan, Pak Arih dan pihak kampus sudah sepakat. Tidak akan menuntut Anda ke pengadilan karena sudah mencemarkan nama baik Pak Arih dan mencemarkan nama baik kampus. Jadi masalah ini kita bisa selesaikan di sini sekarang juga. Saya tidak bisa tetap tangan. Harus, Sinta. Demi nama baik kampus. Kalau tuduhan Anda seperti ini kita biarkan begitu saja, bagaimana reputasi kampus ini? Saya akan memaafkan Anda jika Anda tanda tangan ini. Nah, baik kan? Sudah ada niat baik dari Pak Arih. Sinta, tentunya kamu tidak maukan seluruh kampus tahu apa yang sudah kamu lakukan ke saya. Ini percuma, Sinta. Yuk. Sinta. Semoga Tuhan memaafkan kamu. Tidak. Sudah jadi 준�們 pertama. Juga bagaimana kamu? Tidakбо. Sudah. Faham. Sudah semua kamu? selamat menikmati rin, rin semua ini gak bener rin, gue gak, gue gak gue gak kasih jantel pari, dia baik banget loh, lu lu, 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 lu selamat menikmati selamat menikmati sin terserah mereka mau bilang apa sin gue tau lo yang bener ini bukan salah lo ya kita cari jalan keluar bareng-bareng ya masih ada harapan gue denger pengumuman baru-baru ini dibentuk satgas buat nanganin kasus kekerasan seksual di kampus kayak kasus lo gini satgas dari kampus pasti bilangin kampus lah cuma tapi kayaknya ini beda dari yang kemarin-kemarin sih mayoritas anggotanya perempuan ada mahasiswa juga di satgas dan ketuanya bu anisa yang fakultas psikologi dia dosen paling baik sih menurut gue kalo lo mau gue bisa dampingin lo kesana ya tapi terserah lo sisin kalo lo gak mau itu juga hak lo gak mau gimana ya 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 Terima kasih sudah datang ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Saya Ibu Anissa sebagai Ketua Satgas dan saya Ida. Halo, saya Andi. Mbak Ida ini mahasiswi dan Mas Andi merupakan tenaga kependidikan dan juga pustakawan kita. Kami bertiga terpilih untuk menjadi anggota Satgas karena memiliki pengalaman untuk membantu penyintas kekerasan seksual. Dan selain kami bertiga masih ada dua mahasiswi lagi yang juga merupakan anggota Satgas. Satgas ini sendiri baru dibentuk Sinta. Dan Sinta kamu adalah orang pertama yang akan kami bantu. Ini prosesnya seperti apa ya Bu? Baik, saya jelaskan dulu ya. Di tahap pertama Sinta perlu memberikan persetujuan untuk menjelaskan kronologi kejadian yang Sinta alami. Kemudian menyampaikan datamu serta siapa yang akan kamu laporkan. Semua informasi yang Sinta sampaikan akan kami jaga kerahasiannya. Baik, Bu. Saya setuju. Pelakunya Pak Ari Santoso, dosen pembimbing saya. Baik, kami catat Sinta. Kemudian di tahap selanjutnya Sinta bebas menceritakan kronologi kejadian secara detail. Dari awal sampai akhir senyamannya Sinta saja. Saya harus berapa kali menceritakan hal ini ya Bu? Cukup sekali saja. Kami paham, pasti sangat berat kalau harus menceritakan ini berulang kali. Terima kasih Bu. Oke, setelah itu kami akan pelajari semua bukti yang Mbak Sinta punya dan juga dari saksi. Oke. Oh, gilaan saya ya? Oke, sorry. Jadi setelah itu kami sendiri akan menanyakan kira-kira apa kebutuhan Sinta saat ini. Supaya bisa lebih efektif buat kita dalam mendampingi, melindungi dan juga membantu proses pemulihan Sinta sendiri. Betul. Betul. Kebutuhan seperti apa ya Mas? Kebutuhannya itu misalkan apakah Sinta sedang berada dalam tekanan dan butuh perlindungan. Atau juga misalnya Sinta butuh konseling. Betul. Baik. Nanti di tahap akhir kami akan memberikan informasi yang bisa membantu Sinta. Misalnya kira-kira apa saja yang akan Sinta hadapi karena sudah melaporkan kasus ini. Kemudian bagaimana kami akan bekerja sama untuk meminimalkan resiko itu bersama. Kira-kira apakah sudah jelas Sinta? Sudah jelas Bu, terima kasih. Baik. Oke. Setelah kami selesaikan tahap penyelidikannya, kami akan kirim laporan ke rektor ya. Betul. Berisikan rekomendasi termasuk tindakan atau sanksi terhadap pelaku. Ya baik. Terima kasih Ida. Apakah Sinta sudah siap untuk menceritakan kronologi kejadian dengan Pak Ari sekarang? Baik. Kita mulai. Tolong makan rupanya, yuk. Mario. 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 Halo. Hey, good one deh. Bye. Terima kasih tim Satga sudah hadir untuk mewakili saudari Sinta Jasinta dalam kasusnya dengan Pak Ari. Terima kasih Pak Rektor, kami sangat menghargai waktu Bapak dan kami harap akan ada hasil yang positif hari ini. Amin Bu. Saya sudah membaca kesimpulan dan rekomendasi dari tim, sekali lagi rekomendasi untuk saya pertimbangkan. Betul Pak. Dan di tindak lanjut sih? Keputusan saya begini, meskipun testimoni dari saudari Sinta cukup kuat, saya merasa tidak ada bukti memadai bahwa benar saudara Ari menyerang saudari Sinta. Karena itu dengan berat hati rekomendasi tim Satgas agar Pak Ari dipecat, saya tolak. Pak, ini tidak benar Pak. Biar saya bicara. Pak Rektor, di dalam laporan terdapat kesaksian yang sangat kuat dari Sinta dan Abi pendampingnya. Itu perkataan mereka, tidak ada bukti fisik. Testimoni kesaksian mereka sudah sangat kuat Pak. Mereka kami wawancara secara terpisah dan seluruh detail dari kesaksian mereka sama persis. Mereka bisa janjian kan? Tapi Sinta juga menunjukkan gejala trauma yang sangat banyak Bapak. Semuanya sudah tertulis di dalam laporan. Begini loh, saudara Ari ini adalah dosenya yang terbaik. Menurut saya tidak mungkin dia berbuat seperti itu kepada seorang mahasiswi. Keputusan saya sudah jelas. Pak Ari tidak akan dipecat. Tunggu Pak. Nama baik Universitas tidak akan tercemar oleh tuduhan yang tidak terverifikasi. Buktinya sudah sangat kuat Pak. Sinta harus minta maaf kepada Pak Ari. Ini sudah final. Loh Pak, Sinta gak harus minta maaf Pak. Pak Ari yang harus minta maaf sama Sinta. Pak Rektor, maaf. Apakah Bapak sudah membaca testimoni anonim di Apendik 1? Gimana itu? Halaman akhir di Apendik 1 Pak. Halaman 17. Oh, sudah ketemu. Rupanya terlewat tadi. Kesaksian ini kami terima langsung setelah kami membuat pengumuman untuk mengajak para saksi bicara kepada Satgas. Bentar, bentar. Ini siapa yang fitnah saya? Bukan fitnah Pak Ari. Dan identitas saksi akan kami rahasiakan sesuai dengan peraturan Satgas. Gak adil ini. Kami harus melundingi semua saksi kami Pak Ari. Tapi kami menjamin, kalau seluruh kesaksiannya sudah kami verifikasi secara sangat teliti. Oke, lanjut. Sehari setelah kami membuat pengumuman untuk permintaan saksi, seseorang menghubungi kami. Silakan. Silakan. Apa benar ini kantor Satgas Anti Kekerasan Seksual? Iya betul. Ada yang bisa kami bantu? Saya punya informasi tentang Ari Santoso. Tapi saya tidak mau kalau dia tahu saya yang cerita. Baik. Silakan. Kami menerima kesaksiannya persis seperti di apendik satu, Pak. Baik, saya baca dulu ya. Saya dan Ari ketemuan di cafe, dua hari setelah tanggal kejadian yang disebutkan di papan pengumuman Satgas. Mas, waktu itu Ari lagi bete sama sesuatu. Bete banget loh hari ini, Ri. Ya, masalah cewek biasa lah. Malas gue ngomonginnya. Saya penasaran. Saya pikir dia punya pacar baru. Lalu, saya terus nanya ke dia. Ah, nggak asik loh. Ya udah deh, gue cemput dah. Eh, bro, bro. Sini, sini, sini. Nah, gitu dong. Oh, ini tapi lu nggak boleh cerita ke siapa-siapa ya? Dia bilang dia marah. Karena sewaktu dia berusaha untuk mencium Sinta di kantornya, Sintanya panik. Jadi ya gue mau cium dia, dianya nggak mau. Ya gue coba lagi. Biasanya cewek kalau bilang enggak, itu sebenarnya mau, Sal. Ya kan? Ya enggak dong, Ri. Alah, mahasiswi banyak yang mau sama gue. Cuma gue tahu, Ri dapet nilai tinggi. Gue dapet lebih dari ciuman, Sal. Terus? Gimana akhirnya? Dia lari ke kamar mandi. Kayak gue kriminal aja. Ari, Ari. Kok bisa? Masuk. Permisi, Pak. Apa, Nisa? Abi, Sinta. Silahkan masuk. Misi, Pak. Bapak panggil saya? Ya, silahkan duduk. Saya ingin memberi info terbaru mengenai kasus Anda. Kami sudah memperhentikan Pak Ari. Dia tidak bisa lagi menyakiti siapapun di kampus ini. Terima kasih informasinya, Pak. Saya banyak berpikir mengenai kasus kamu. Saya mengerti perlu keberanian yang luar biasa untuk bisa melaporkan kejadian seperti ini. Dan saya menyesal saya tidak menghargai dan mendukung kamu sejak awal. Terima kasih, Pak. Seharusnya cara terbaik untuk menjaga nama baik kampus adalah dengan mempercayai dan membantu korban. Tapi saya paham sekarang. Saya minta maaf, Sinta. Abi. Bahkan Rektor pun masih perlu belajar. Terima kasih, Pak Rektor. Terima kasih juga sudah menghadirkan Satgas di kampus ini. Kalau begitu kami pamit dulu. Ada kelas selanjutnya. Oh iya, baik. Sedangkan. Maaf juga ya, Pak. Untuk yang kemarin. Oh iya, Pak. Sinta. Iya, Pak. Saya sudah baca ide kamu untuk skripsi mengenai Kartini. Menurut saya itu bagus. Oh iya, Pak. Pikiran Kartini memang sangat menarik bagi saya. Saya sudah melakukan riset dan mengumpulkan data-data tapi belum sempat menulis. Kamu benar mengenai Kartini. Penggambaran Kartini di media memang terlalu pasrah. Padahal Kartini yang sesungguhnya tidak pasrah dan tidak mudah menyerah. Dia berani mengkritik apa saja yang menurut dia tidak adil bagi perempuan. Dan terus berjuang demi keadilan. Seperti kamu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!